selamat datang warah pecinta game RPG dimanapun kalian bersuluk kembali di channel skopro dan selamat datang kembali di One Punch Man video teman-teman Oke jadi di video kali ini kita akan memetakannya mencoba memetakan sehari itu kita bisa dapat berapa banyak gold ya di sini ya mungkin bisa dibilang tips-tips atau cara farming gold temen-temen di game OPM the strongest apalagi buatkan pemula kalian harus tahu ya spot-spot diamondnya itu dimana aja sih ya kan jadi yang akan kita hitung di sini adalah diamond bersih ya ya nanti kita akan kalkulasi berapa banyak sih dalam sehari kita bisa farming diamond ini ya tapi ini bersihnya ya kalau kotornya wah gila cuy bisa bisa dapat lebih-lebih ya Nah untuk di video kali ini aku memposisikan kalian itu udah kebuka semuanya ya kebuka semuanya dalam artian hal biasanya kan kalau di arena kan eh tergantung level ya kalau kalian level berapa-berapa kan belum kebuka nih semuanya tapi ini ku ibaratkan udah kebuka semua dan dapetnya segini gitu nah kalian mungkin kalian yang belum kebuka baru level kecil akan buat kalian pemula nanti kalian pas udah kebuka enggak usah bingung lagi jadi kalian tinggal mainin aja ya kalau kalian udah nonton video ini ya bisa Oke jadi kita langsung aja masuk yang pertama teman-teman ya Oke jadi yang pertama ini kita adalah masuk di rumah dulu temen-temen ya karena di rumah ini banyak juga kita bisa mendapatkan yang namanya diamond temen-temen ya jadi yang utama atau yang udah fix ya kalian sehari dapet itu dari request dari request ini kalian cuman dapet 50 doang ya cuma ya ini jangan jangan ini ya jangan sepelekan angka 50 doang ya nanti bakal jadi banyak tuh kalau kalian kumpulin ya perhari gitu ya kan Nah untuk di rumah ini yang fix udah dapet cuman satu dari request doang sebanyak 50 diamond tapi guys ya masih banyak lagi diamond yang kesimpan di dalam rumah ini contohnya ya di achievement nah di achievement ini banyak diamanya coy cuman kalian harus ngelarin misi-misinya dulu dah misinya ini nggak bisa dikelarin sehari pasti ada seminggu dua hari dan setelah-setelahnya apalagi kalau kalian udah naik-naik level-level dua puluhan lebih itu pasti udah lama untuk dapetin yang namanya diam disini jadi menurutku jadi kalau ini enggak pasti didapetin dalam satu hari ya enggak kuitung yang kuitung hanya di request nah selain achievement ada juga di figurin di figur ini juga ada diamnya guys jadi rewardnya kita coba lihat naik disini ini ini kalian harus mengumpulkan kolektor itu ya apa karakternya kalian akan mendapatkan ini jaman ini tapi dnc nggak terlalu banyak juga sih cuman eh 75 85 doang dan yang dibawah ini coy starnya itu ya ini bisa dapat sekitar 180 lumayan ya cuman kita nggak bisa nyelesaikan semuanya ini dalam satu hari guys ya karena harus jujur susah gitu naikin star dan koleksi semua disini itu bisa jadi karena ini nggak fix dalam satu hari aku nggak masukin jadi yang masukin cuman di request dapat 51 hari sekali nah ada lagi temen-temen yaitu di party temen-temen ya Nah di part ini kalian kukasi apa ya kukasi tips jadi kalau kalian mau ambil party usahakan yang L aja guys ya pasti ada sih sehari itu pasti ada temen kalian yang di party ini L ya nge-share party L kalian join aja di party L karena disini aku udah ambil semua ya party L ku jadi sehari itu kita cuman bisa ngambil atau ngeklaim lima kali party temen-temen udah usahakan lima kali party itu kalian semuanya ambil L ya minimal L tuh sebenarnya ada ya lebih dari L cuman ini ya ada yang XL ya cuman setahu ku XL3 per draku kelep cuy pernya yang L nah yang L ini temen-temen kalian bisa mendapatkan yang namanya ini ya reward-reward diamond itu juga masuk dan setahu ku diamond yang yang tertinggi yang bisa kita dapatkan di sini itu adalah 50 cuy jadi kalian bisa dapat 50 eh dalam suatu hari itu kasarnya kalau kalian buka 5 dan 55 yaitu 50 kali karena aja cuy ini kasar ya jadi eh dalam satu hari kalian enggak pasti enggak ada sih yang enggak dapat diamen ya mungkin dapat diamen cuman cuman lima cuman 10 cuman 20 bahkan cuman 50 kalau joki bisa 100 lebih ya dari party L doang guys ya Oke kita lanjut lagi teman-teman yang kedua ini kalian bisa share ya di Facebook ini nanti kalian akan mendapatkan 50 games atau diamond teman-temannya nah yang selanjutnya ini ada dari daily quest nah dari dari daily quest harian ini kalian bisa mendapatkan total 120 ya di 50 kalian bisa dapat 40 di 100nya kalian complete ya minimal ya kalian enggak usah selesaiin semuanya kalau kalian memang enggak ngejar level banget ya kan yang penting sampai di 100 ya dari aktivitinya tuh 100 kisah jadi kalian bisa ngeklaim 120 ini udah fix ya guys ya 120 ya oke kita lanjut ke Saitama invest jadi di Saitama ini kalian bisa mendapatkan yang fix yang mendapatkan 30 diamen temen-temen dari mana guys ya dari sini cuy Hai nah ini dia ini udah fix ya sehari kalian syaratnya cuman ngelarin ini ya push up push up set up squat rat ini dalam sehari kalian bisa mendapatkan 30 nah ini bersihnya tuh ya ada kotornya kotornya dimana kalian masuk di memory memory nah ini memory ini kalian kalau udah kelar semua kalian bisa yang namanya di-share dah satu kali share itu kalian bisa mendapatkan 50 diamen sedangkan memori ini ada banyak sekali temen-temen ya dan ini memang enggak bisa dikelarin dalam satu hari jadi kalau kalian bisa nge-share semua ini kalian bisa dapat ribuan diamen agak ribuan ya ya seribu lah ya seribu lebih sih kalau seribu dari sini doang ya diamen dari memori doang ini kasar ya guys ya karena nggak masuk di daily ada juga di investigation ini invest ini kalian bisa juga mendapatkan yang namanya diamen cuman random-random banget temen-temen kita coba lihat di sini nah ini ada diamen temen cuman random ya bener-bener random kita nggak tahu berapa jumlahnya dari ada terbesarnya ini omnisart ya SSR gitu jadi yang fix tuh cuman dari yang push-up push-up itu dari questnya doang sebesar 30 oke kita lanjut ke arena temen-temen ya jadi di arena ini ada banyak juga temen-temen kita langsung masuk dulu ke asosiasi arena temen-temen nah di asosiasi arena ini kayaknya sih aku akumulasikan atau apa ya ibaratkan aja ya kalian masuk di rank diamen aja ya karena regimen kan ya rank gampang lah kalau kalian udah level 70 pasti kalian dapat yang namanya rank diamen temen-temen nah ini di sini di rank diamen ini ada rewardnya juga dan ini kalian dapatkan bisa perhari ya guys ya nah perhari ini untuk seburuk-buruknya rank diamen kalian itu mendapatkan 200 cuy nah kita kalkulasikan aja perhari kita dapat 200 ya jadi di arena asosiasi ini ini kalian bisa mendapatkan 200 ya perhari ini guys ya ini sebenarnya kasar ya kalau kalian di rank eh 2050 pun naiknya cuman secuil cuman 8 doang gitu jadi ya enggak terlalu itu jadi yang ku hitung cuman 200 doang lanjut ke turnamen kalian bisa farming gold juga disini jadi perhari kalian bisa dapat 50 gold temen-temen di turnamen ini udah fix ya perhari kalau kalian attack mungkin di hero turnamen tiga kali di monster turnamen tiga kali udah fix dapat 50 diamen Oke kita lanjut ke life class teman-teman ya nah di life class ini ada juga kalian main enam kali temen-temen main enam kali kalian bisa dapatkan 100 jams ya atau diamen ya ini ya kalian tinggal main yang mau menang mau kalah dapat dapat 100 cuy gitu ya jadi izi nah ini di andres battle John ya oke jadi di andres battle John ini kalau kalian bermain sebanyak 10 kali mau menang atau mau kalah kalian dapatkan mendapatkan diamen sebanyak 50 guys ya itu udah apa ya udah fix jadi kali kalau kalian perhari main 10 kali otomatis dapat 50 dah untuk selain itu misalnya dipikarna sama di martial juju kalian enggak dapet ya cuman di assistant arena turnamen left class sama edel beto John dan yang terakhir ini ada nonton iklan teman-teman ya jadi disini kalian bisa mendapatkan eh 250 diamen teman dari mana bang 250 dia menjadi buat kalian yang belum tahu cara mainnya ini untuk tombol Swiss biru hijau ini ini tuh gunanya kalian nonton iklan dan nanti akan memutarkan ya karena atau ini ya Spin ini menuju ke anak-anak yang arah atas itu guys ya Nah kalau kalian klaim digam di tulisan klaim warna kuning iklan ini kalian akan mendapatkan hadiah yang ditunjuk oleh tangan Saitama ini Cung dah usahakan kalian Spin terus ya Swiss terus di iklan warna hijau ini kan pencet terus ya selama belum sampai kediamen jadi usahakan kalian Spin terus sampai tanda panah ini kediam guys ya setelah kediamen karen baru klaim dan ini kalian bisa lakukan setelah sebanyak 5 kali teman-teman jadi sehari itu kalian bisa mendapatkan 250 diamen itu udah fix teman-teman Oke teman-teman jadi di klub ini sebenarnya juga ada ladang diamen teman-teman ya cuman enggak fix ya enggak fix perhari teman-teman sebenarnya ada yang fix sih jadi di info-info klub nah disini tuh ada diamen teman-teman sebanyak 55 kalau di klub aneh coy cuman kalau di klub NT tuh enggak tahu nanti berapa ya bisa jadi di 60 diamen atau 65 diamen contohnya aja di klub aneh yang di server 150-an itu diamennya yang disini ini tuh lebih ya lebih dari 50-an ya jadi enggak tahu ya rendem banget ya jadi makanya itu aku enggak ngasih fixnya untuk diamen di klub ini temen-temen ya dan selain di info juga ada lagi di kontes tadi waktu di kontes Nah kalau kita ikut klub kontes teman-teman di sini kalian ya explore semua map yang ada di sini temen-temen ya kalian jalan-jalan aja di sini karena jalan-jalan aja ada nanti teman-teman siapa tahun nah ini contohnya ini siapa tahun nanti kalian akan ketemu ya yang namanya diamen tapi jumlahnya enggak seberapa sih tapi ada buahnya tersebar di sini karena di kalian bisa telusuri aja yang ada di kontes ini di klub kontes ini nanti kalian bakal mendapatkan diamen juga teman-teman di klub ini nah sebenarnya masih ada banyak lagi teman-teman ya diamen yang tersebar ya apalagi di event ya kan di event mungkin kalian ada yang tahu kalau kalian di level 80 kebawah kalau kalian ngeris level kelipatan 5 kalian akan mendapatkan diamen kan dan itu setiap tingkat akan bertambah kalau nggak salah kalau nggak salah ya karena ini udah level 90 jadi kurang tahu temen-temen agak salah seperti itu itu jadi sumber diamen juga terus di sini kalau kalian ada apa banner baru kalian nyobain itu dapat reward 30 diamen doang sih Cuman ya jangan jangan sepelekan diamen walaupun cuman 30 itu kalau kalian lakukan setiap hari itu bisa menambah puni-puni diamen kalian gitu oke jadi itu teman-teman ya mungkin ada hitungan kasar dan hitungan bersih untuk mendapatkan diamen dalam satu hari teman-teman dan berapa sih hitungan bersihnya kita bisa mendapatkan diamen dalam satu satu hari bermain OPM ini temen-temen jadi setelah total-total temen-temen jadi yang semua aku bilang tadi bersih itu kita bisa mendapatkan sebanyak 850 diamen bersih perhari temen-temen nah aktualnya kalian itu bisa mendapatkan banyak yang lebih banyak dari 800 tersebut mungkin bisa tembus 1000 lebih itu ya dalam satu hari Nah kalau kalian lakukan hal ini dengan secara rutin perhari dalam seminggu aja kalian bisa mendapatkan 7000 ya apalagi dah hari Sabtu minggu cuy satu minggu itu ada yang namanya turnamen nah turnamen-turnamen ya kalau kalian ikut join turnamen itu hadiahnya dapat games juga cuy atau dapat diamen ya jadi bisa kemungkinan lebih banyak ya Nah jadi seperti itu teman-teman dan umumnya sih diamen itu di fungsikan untuk membeli black ticket ya untuk ke gaca rekrut limited karakter temen-temen Oke mungkin itu aja ya sedikit eh cara atau tips trik farming diamen atau games di game OPM temen-temen mungkin ada yang kelewatan kan bisa tambahin di kolom komentar temen-temen ya mungkin itu aja video saya terima kasih buat yang udah nonton sirik video dan terima kasih Hai Hai Terima kasih telah menonton